Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi Yusuf Hamka, tokoh muslim Tionghoa Indonesia, di mana hari ini putrinya Fitriya Yusuf mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Fitriya Yusuf, Direktur Utama PT Citra Marganusa Palapersada TBK atau CMNP, mengaku memilih untuk memeluk agama Islam dan menjadi mu'alaf karena terinspirasi dari ayahnya. Melalui berbagai kegiatan sosial ayahnya, Fitriya melihat nilai-nilai agama Islam yang luhur dan saling mengasihi yang begitu kuat, sehingga ia membulatkan tekad untuk memeluk agama Islam. Pembacaan dua kalimat sahadat Fitriya dilakukan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat pada Kamis 12 Maret 2020 di Masjid Lautse, Yawusan Karim Oy, Salah Besar, Jakarta Pusat, yang dibimbing oleh Wasekjen MUI Pusat, K.I.H.Z Zaitun Rasmin. Yusuf Hamka, pengusaha sekaligus Ketua Organisasi Muslim Tionghoa, tampak terharu melihat proses pembacaan dua kalimat sahadat oleh putrinya. Rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Luar biasa, putri saya pertama selama ini dia menguruskan sesuatu kegiatan sosial saya, terus dia urus pojok halal, dan dia urus usaha saya. Dia Presiden Direktur PT. Pojok Halal, dan juga Presiden Direktur Citra Marganus Apala Pesada, dan hari ini dia mengucapkan dua kalimat sahadat, dan ini sesuatu hadiah yang luar biasa buat saya, dan tidak bisa didilai dengan uang. Jadi saya bahagia dan doakan semoga dia menjadi muslimah yang baik, dan terus berjuang untuk mengharumkan nama Islam seperti yang saya lakukan. Saya ingin masuk ke Islam karena mendapatkan hidayah, dan juga melihat ayah saya, Haji Muhammad Yusuf Hamka, karena dari kesehariannya beliau sih, yang paling utama gak ada yang memaksa juga, cuma saya melihat beliau adalah seorang contoh meskipun beliau itu asalnya dari Tiongkok, tapi beliau memang sudah lama melupakan agama Islam, dari kesehariannya, dan juga dari ibadahnya, dan juga dari sedekahnya, dan juga sebagai ayah, sebagai atasan saya, dan juga sebagai umat muslim. Jadi inspirasinya adalah sebenarnya dari beliau. Yang pertama tentu Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT dengan hidayah yang menghampiri saudari kita Fitriya, ini merupakan suatu kesyukuran karena setiap ada orang yang masuk ke ajaran Islam, ke agama Islam, mengikuti hidayah dari Allah SWT, tentu itu merupakan kebahagiaan bagi kita setiap muslim. Nah apalagi saudari Fitriya ini sudah mempelajari Islam sebelumnya, dan juga sudah bahkan bekerja untuk hal-hal yang kebaikan dalam Islam, seperti pojok alal itu. Dan mudah-mudahan atau mungkin itu menjadi salah satu sebab Allah memberikan hidayah, atau lebih mudah hidayah padanya, karena sudah berbuat kebaikan, dan Allah SWT menyayangkan kebaikannya. Selain kecantikannya yang mempesona, Fitriya Yusuf adalah penerus bisnis jalan tol PT Citra Marganusa Palapersada TBK atau CMNP. Sebelumnya ia adalah komisaris di perusahaan pengelola jalan tol tersebut. Sebelum terjun ke bisnis jalan tol, wanita kelahiran tahun 1982 ini sudah terkenal di kalangan industri fashion. Kecintaannya pada mode dan shopping telah menjadikan sosialita yang satu ini sebagai penulis buku bestseller dan fashion editor di beberapa media ternama. Fitriya Yusuf menyelesaikan pendidikan di Menlo College, San Francisco, California pada tahun 2001, dan terakhir menyelesaikan pendidikan Bachelor of Science in Business Administration, jurusan marketing di GS Fame Institute of Business Jakarta pada tahun 2004. Terima kasih telah menonton!